Hai jadi nanti tampilannya akan menjadi seperti ini saya buat sederhana misalkan ini ulangan bahasa Jawa tebak-tebakan Jawa nah pada intinya adalah disini token ataupun password nah tujuannya token adalah apa sebetulnya token ataupun password kita pakai nanti adalah persis sebelum ulangan itu dimulai kita berikan ke siswa token ini bisa kita rubah setiap sesinya jadi di sesi ini tokennya apa sehingga misalkan siswa yang tidak hadir sudah tahu link paling soal ini tetap saja dia tidak bisa masuk karena tokennya kita rubah itu salah satu security biar lebih aman untuk pengerjaan soal dalam bentuk online misalkan saya isikan ini maka akan muncul pop-up ataupun komen dibawahnya maaf password yang anda isikan salah silahkan coba lagi nah misalkan dia mengisikan lagi dia mau next dia tidak bisa next tidak bisa ke halaman selanjutnya misalkan dia mengisikan lagi Hai maka tetap juga salah nah jika dia mengisikan yang benar misalkan ini saya buat passwordnya next maka dia bisa masuk ke halaman selanjutnya ulangan bahasa jawa selamat token anda benar tinggal siswa mengisikan misalkan seperti ini next siswa tinggal mengerjakan soalnya saja submit nah misalkan seperti ini jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini gimana menarik lanjut jadi yang belum subscribe silahkan subscribe nya di pencet tombol loncengnya di pencet ah karena dengan subscribe dan ketik tombol loncengnya kita akan terkoneksi bapak-ibu eh jangan lupa like share dan komen jika memang dirasa video ini menarik karena itu akan mendukung channel ini untuk tetap berkreasi memberikan video tutorial kepada bapak-ibu semuanya baik selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan bapak-ibu hebat semuanya sesi kali ini kami akan membahas berkaitan dengan membuat token ataupun password soal ujian online terutama dengan google form kita akan coba bersama-sama yang pertama kita masuk ke google form kita masuk ke maaf ke saya pakai google chrome setelah itu kita masuk ke drive setelah masuk ke drive kita akan buat form nya klik new setelah itu more google form kita akan bekerja di sini bekerja di google form yang pertama saya isikan misalkan ini adalah ulangan bahasa jawa misalkan ini ulangan bahasa jawa saya nambah gambar gambarnya saya ambil di boleh upload boleh url boleh snapshot ataupun dari google drive saya mau ngambil yang sejajah saya mau cari gambarnya misalkan gambarnya lucu saya coba berupa file foto kita cari mana yang lucu-lucu ini misalkan eh selek tunggu sebentar ya muncul gambar mau diisi titlenya atau tidak silahkan misalkan saya isikan eh bab tebak Hai misalkan ini bab tebak-tebakan jawa saya jangan buat misalkan tebak-tebakan jawa ini sesuaikan mau diperbesar ataupun diperkecil kecil nah disini tempat token ataupun passwordnya saya isikan token atau password nah disini tinggal di bagian sini respon validasinya di centang sudah ini required tinggal ininya adalah teks nah kontennya berarti bisa angka dan huruf misalkan saya isikan A123 B misalkan itu ini saya huruf besar semua besar kecil terserah bapak ibu nah disini adalah tempat custom error text jadi kalau salah mau dituliskan apa misalkan saya meliskan saya meliskan maaf password yang anda isikan salah silahkan coba lagi misalkan seperti itu kita masuk ke seksian selanjutnya kita buat seksian lagi disini disini adalah biodata biodata kita tambah biodata disini adalah nama ini required juga saya copy kelas kelas saya copy absen misalkan seperti ini nah kalau ini mau dibuat seksian lagi boleh langsung ke soal juga boleh saya langsung buat eh saya coba buat seksian lagi disini adalah tempat soalnya soal nah untuk soal nomor satu saya akan coba copy dan paste saja untuk copy dan paste bisa langsung eh copy dan paste sebetulnya ini contohnya ini misalkan ada empat opsi saya langsung taruh disini paste saja ya langsung dia turun ke bawah nah ini required lagi nomor dua saya mau copy kan lagi paste untuk jawabannya copy paste saja satu soal lagi lah misalkan tiga soal ya tiga soal seperti ini nanti tampilannya seperti apa kita preview tampilannya nanti seperti ini ulangan bahasa jawa tebak-tebakan nah tempatnya password disini jadi kalau misalkan saya mengisikan atau siswa mengisikannya asal misalkan seperti ini maka akan muncul seperti ini nah muncul di siswa nanti seperti ini nah kita akan coba eh ubah dulu bentuk ini masuk ke pengaturan tinggal kita ganti bentuknya menjadi bentuk quizzes make a quiz nah sudah tinggal kita save ini tinggal pengaturan-pengaturan terserah mau di munculkan yang mana bapak ibu pasti sudah paham ini tinggal saya save saya rubah ini karena bentuknya sudah apa namanya sudah bentuk quiz berarti kita bisa masukkan kunci jawabannya persoal misalkan seperti itu ini berarti kunci jawaban yang benar poinnya berapa misalkan poinnya tiga kita kalaman dua eh soal kedua maaf tinggal kita isikan jawaban yang benar poinnya berapa setelah itu ke soal ketiga poinnya berapa nah misalkan seperti itu sudah tinggal ha ini kita sentuh ini tinggal li shoten ataupun dimasukkan ke apa namanya dimasukkan ke shortlink untuk memendekkan link setelah itu bisa dibagikan ke siswa demikian eh tutorial singkat berapa dari saya berkaitan dengan penggunaan password ataupun token bagi siswa yang pada intinya adalah kita sebetulnya mengakali disini mengakali agar security nya bisa bagus jadi yang apa namanya bisa mengisikan adalah benar-benar siswa yang hadir siswa yang di luar kelas tidak bisa kita mengisikan ulangan ini demikian sedikit dari saya jika memang ada yang dirasa sulit Oh ya saya coba tunjukkan lagi tadi passwordnya apa ya sebentar malah saya lupa kita coba kalau benar passwordnya tadi adalah nih A123 B kita coba disini ada A123 B B nya besar next nah dia langsung bisa masuk ke halaman selanjutnya itu yang dimaksud sebetulnya jadi eh sedikit dari saya berkaitan dengan ini semoga bermanfaat jika memang dirasa video ini menarik silahkan like share ataupun subscribe terima kasih salam semangat dari saya